Akhirnya media asing tak lagi menganggap skuad muda Indonesia beruntung, tapi memang pantas menang Ini buktinya, sejumlah media asing menyoroti performa raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan Yang tersingkir dari perbutan juara piala Asia U23 setelah ditaklukkan Indonesia di babak perempat final Yang pertama, Yonhap, kantor berita Korsel, Yonhap mengatakan bahwa kekalahan dari Indonesia membuat negaranya tidak akan ikut serta dalam Olimpiade Paris pada bulan Juli Agustus tahun 2024 Tidak hanya itu, absennya negeri ginseng di Olimpiade menjadi pertama kali dalam 40 tahun terakhir Sebab negara ini selalu ikut serta dalam ajang tersebut sejak tahun 1988 Kita dengarkan apa yang dikatakan Yonhap Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, Korea Selatan tidak akan berkompetisi dalam turnamen sepak bola Putra Olimpiade Indonesia mengendalikan jalannya pertandingan di babak pertama, memegang keunggulan 7-1 dalam percobaan tembakan dan memenangkan pertarungan di lini tengah dengan tekanan yang efektif dan kontrol ruang yang baik Para penyerang mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan umpan-umpan cepat di area yang sempit untuk meringankan tekanan Korea Selatan Yang kedua, ESPN Kantor berita Amerika Serikat ESPN menyampaikan Laga Indonesia versus Korsel terbilang menarik karena adu penalti berlangsung secara terus menerus Dan butuh 24 tenangan penalti untuk menentukan pemenang dalam laga tersebut Kita dengarkan apa yang dikatakan ESPN Pada akhirnya, adu penalti yang berlangsung hampir selama 30 menit babak perpanjangan waktu ini dimenangkan oleh Indonesia Indonesia seharusnya dapat memastikan kemenangan dalam waktu 90 menit Terutama setelah Korea Selatan bermain dengan 10 pemain pada menit ke-70 Namun, Korsel memupus asa Indonesia untuk memenangi laga lebih cepat setelah mencetak gol 6 menit sebelum pertandingan di waktu normal berakhir Ketiga, New Stride Times Ini yang dikatakan media asal Malaysia, NSD, melalui tulisannya Kemenangan atas Korsel membuat Indonesia tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiada keduanya sepanjang sejarah Laga tersebut juga menjadi sulit karena Shin Taeyong yang berasal dari Korsel dan saat ini melatih Indonesia membuat negaranya sendiri gagal lolos ke Olimpiada untuk pertama kalinya sejak 1988 Tiga tim teratas akan lolos ke Olimpiada musim panas tahun ini di Paris Sementara tim peringkat keempat akan menghadapi playoff Asia Afrika melawan Gini pada bulan Mei Dan yang keempat, MK MK yang merupakan media asal Korea Selatan menyoroti kekalahan negaranya dari Indonesia setelah melalui drama adu penalti Inilah yang dikatakan oleh MK Piala Asia U23 sebenarnya menjadi ajang bagi Korsel agar lolos ke 10 putaran final Olimpiada secara berturut-turut Namun, asal tersebut pupus karena arhan Pratama dan kawan-kawan di babak perempat final Piala Asia U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan di perempat final Bahkan ketika mengalahkan Australia di babak penyisihan, Indonesia hanya dianggap sebagai tim yang beruntung Tapi nyatanya saat melawan Korea Selatan, mereka bisa menepis itu bukan semata peruntungan Sintae Yong sebagai sosok yang ajaib dan menilai Indonesia layak untuk menang Ini adalah pencapaian luar biasa buah kecerdasan pelatih Sintae Yong dan pengalamannya di Piala Asia Indonesia mampu menunjukkan transisi cepat dalam menyerang dan bertahan Serta menunjukkan level sepak bola yang lebih tinggi dari Korea Selatan